Sar perjuangan Partai Perindo sangat jelas, yakni mewujudkan Indonesia Sejahtera. Ketua Umum Partai Perindo Haritan Usturibio terus mendorong seluruh kader supaya rajin turun ke semua elemen masyarakat agar dapat mengangkat kesejahteraan rakyat. Sebagai Partai Kader dan Masa, Partai Persatuan Indonesia Perindo didirikan bukan hanya untuk satu kelompok atau golongan tertentu saja, namun untuk seluruh elemen masyarakat di Indonesia tanpa terkecuali. Dalam upaya membesarkan dan mewujudkan perjuangan partai, Perindo menyentuh semua segmentasi masyarakat, baik dari basis profesi, usia, gender, dan agama, agar program-program partai untuk menyejaterakan rakyat berjalan dengan tepat sasaran. Untuk itu, saat memimpin rapat konsolidasi dengan Dewan Pimpinan Wilayah dan Dewan Pimpinan Daerah Partai Perindo Sedaerah Istimewa Yogyakarta, Ketua Umum Partai Perindo Haritan Usturibio mendorong seluruh kader untuk bersatu padu serta saling bersinergi dalam meraih kepercayaan dan simpati masyarakat agar Partai Perindo dapat membawa perubahan positif bagi rakyat Indonesia. Jadi arahan saya kepada mereka sekarang fokusnya di verifikasi. Pertama, selesaikan verifikasi faktual sampai tuntas. Jangan mengecilkan hal itu. Kemudian yang kedua, setelah itu bagaimana kita membangun elektabilitas partai. Bagaimana caranya, bagaimana Partai Perindo bisa betul-betul menjadi topo main dikenal oleh masyarakat DIY sesuai yang dibutuhkan oleh DIY. Isu yang kita angkatkan masalah kesejahteraan. Tapi kita harus bisa lebih spesifik kesejahteraan siapa? UKM, atau petani, atau nelayan. Di sini banyak juga generasi muda, pelajar, dan sebagainya. Kita harus bisa menyentuh kelompok mereka, khususnya kelompok yang besar-besar. Jadi itulah tugas yang harus kita lakukan, yang disampaikan dengan jelas kepada mereka. Dan kita harus bersatu padu, pusat, maupun daerah, saling mengisi. Dalam kesempatan ini, HT juga menyerahkan satu unit ambulans Perindo kepada Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Partai Perindo Daerah Istimewa Yogyakarta, Nanang Sri Rokmadi, agar dapat digunakan secara gratis untuk masyarakat Yogyakarta yang membutuhkan. Hal ini menjadi representasi bahwa Partai Perindo memiliki semangat mengabdian demi tercapainya Indonesia makmur dan sejahtera. Dari Yogyakarta, Tim Liputan Ainews melaporkan. Terima kasih telah menonton!